Diterjemahkan, terjemahkan dulu, nggak tahu. Terjemahannya apa Mbak Nunung? Ayo. Dia sih nggak nanya apa-apa, jadi nggak perlu dijawab. Iya. Oke, kita ketemu di acara Encing dan Ncang. Jawab dong. Iya dong. Oke, di acara kali ini kami akan menjawab segala pertanyaan Anda yang mungkin sudah diunek-unek akan dijawab oleh Pak Jarwo. Silahkan, siapa yang mau menjawab? Bertanya dong. Oh ya, siapa yang mau bertanya, silahkan. Anda tuh nggak bisa duduk, wey. Apa? Ini lagi Mbak ada acara Encing dan Ncang, mau lah kesana kesini. Eh, nggak ada, gue nggak ada acara itu. Ini dong. Iya, iya, iya Pak Sultan. Siapa yang mau bertanya? Silahkan, siapa mau bertanya boleh tutup. Saya, saya, saya. Silahkan. Silahkan. Sebutkan namanya, nama sebelahnya. Saya. Nama sebelahnya, sebutkan nama sebelahnya. Kan yang mau nanya dia? Iya, tapi tolong sebutkan nama sebelahnya biar saya tahu. Sebelah mana? Sebelah kiri. Kok-oha. Eng-hok-hak. Kok-kak. Iya, iya. Silahkan Mbak. Oi. Mbaknya. Oh, Mbaknya ya. Oh, pusing wey. Iya. Mbaknya silahkan. Iya. Nama saya Nunung. Iya. Saya ada masalah ini mau tanya. Iya. Lu dari dulu juga banyak masalah. Mungkin masalahnya beda sekarang. Oh, beda. Saya ini kan duduk di bawah pohon. Iya. Terus tiba-tiba saya digigit semut. Iya. Sampai bentol semut itu. Semutnya yang bentol? Enggak. Badan saya dong. Oh, badannya iya. Ini gede ini karena digigit semut. Kira-kira itu semut apa ya? Oke. Baik. Pak Jarwo. Cang. Eh, Cang Jarwo. Ya, maaf. Saya rasa. Mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Nunung tadi. Iya. Pertanyaannya dia ada di bawah pohon terus digigit semut. Oke. Sampai bentol-bentol. Nah pertanyaannya adalah. Diam Anda. Maksud saya, saya mau jelasin supaya jelas. Nama semutnya apa? Ya kan giliran dia. Tadi nanya saya yang jawab gilirannya. Iya, takut Bapak lupa. Gak perlu takut. Iya. Semutnya namanya siapa? Itu adalah sejenis semut yang santai. Ya? Karena jalannya suka semut. Semut yang santai karena jalannya semut. Eh, siapa namanya? Cang. Cang. Cang Jarwo. Ini dari Cing dulu, dari Cing dulu. Cang. Lihat pertanyaannya dong. Ya. Kan pertanyaannya gak bisa dilihat dong. Bapak kayak yang tadi ya. Lisan. Ya saya kasih saran. Mami Nunung tolong jangan sekali-sekali duduk di bawah pohon. Bahaya. Karena. Saya hobi sekali duduk di bawah pohon. Ngapain. Dan saya memang mengharap digigit semut. Terus kenapa nanya? Beranakan masak. Jadi semutnya itu semut apa? Ya pertanyaannya. Harusnya semutnya yang nanya. Kenapa saya kok gigit dia gitu. Pertanyaannya semutnya itu semut apa Cang? Yang ngeliatkan anda sendiri ngeliat semutnya. Tapi saya gak tau semutnya itu namanya apa. Memang saya lihat semut itu. Cuman gak tau namanya semut apa. Ciri-ciri. Ciri-ciri. Ciri-cirinya kepalanya gede, badannya kecil. Semut bako. Semut bako. Bako. Semut bako. Ya belum tentu juga. Saya kan gak ada disitu. Jadi saya gak tau jenis semutnya. Kenapa Pak Jarwo gak ada disitu? Lu ngapain saya menemani anda di bawah pohon. Sudah-sudah. Mohon maaf ya. Iya. Saya mohon maaf ini. Iya. Saya mohon karena Angel mungkin ingin bertanya. Saya mohon. Kan saya ini membuat acaranya kesayah. Iya tapi saya mohon Angel di daulukan lah Pak. Mohon maaf ini ya. Iya. Iya Angel ya. Boleh ya bertanya ya. Boleh ya bertanya. Boleh boleh. Dan kemarin ini Angel terus jangan-jangan lu jangan. Jangan-jangan lu jangan. Tolong. Ya silahkan boleh Angel mau bertanya. Iya saya mau bertanya. Tapi kalau boleh tempe. Boleh tau. Tau dong tau ya. Ketapa. Angel cakep aja kenapa sih gak usah pake lucu segala. Aku tuh kenapa sih kok namanya masih encing. Kan jorok. Encing. Encing ya. Kok jorok encing. Kalau encingnya aja enggak. Tapi. Yang jorok kalau. Yang jorok kalau. Praktikan. Kalau menuju. Kalau menuju. Jadi manggilnya dari cing dulu. Cing. Cang. Teh. Ling. Ma. Nuk. Cing. Cing. Cine. Ten. Silahkan. Silahkan. Pertanyaannya. Kang Jarwa aku mau nanya. Iya sayang. Boleh. Boleh sayang. Bener. Iya. Oke. Aku waktu itu. Iya. Aku kan pernah punya burung. Eh eh eh. Kenapa. Pernah punya burung. Iya. Sebentar saya jadi. Kan kalian ngerasa ya. Iya iya. Kamu pernah ke Thailand ya kan. Enggak saya jadi ilfil nih. Iya. Kok ilfil. Enggak. Aku pernah punya burung kakak tua. Oh. Iya. Waduh. Terus aku mau nanya. Burung kakak tua punya adik enggak? Ha? Ha? Cang Jarwa. Ini pertanyaan logis. Namanya burung kakak tua. Apakah dia punya adik? Iya. Apakah saya boleh menjawab? Tidak. Hah? Tidak. Alhamdulillah. Monton gak boleh? Hahaha. Anda itu kan penonton. Ngapain ikut menjawab? Iya makanya. Saya gak punya jawabannya. Untung gak boleh jawab. Iya ngapain nawarin nanya kalau gitu. Oh Angel. Iya. Anda sudah cantik. Tapi tolong jangan ngeselin orang lain ya. Apa yang aku. Aku bikin kesel Bang Jarwa apa sih? Burung kakak tua itu adalah namanya. Iya kan kok. Namanya siapa? Yang gak tau. Lu yang punya burung. Eh jangan. Yang punya burung kakak tua kan situ. Dikasih nama gak burung kakak tuanya? Dikasih. Nah itu namanya siapa? Kakak tua. Iya namanya siapa? Kakak tua. Jangan terlalu nafsu gitu dong. Kakak tua adeknya yang gak tau lah saya. Adeknya dimana? Yang gak tau. Kok gak tau? Kakak tua belum tentu dia punya adik. Pak Jarwo. Dimana caranya ada kakaknya gak ada adiknya? Saya dukung loh ini. Ada seleng ada kakaknya gak ada adeknya? Ya. Abde. Betul. Abde. Abde. Tolong Pak Jarwo jangan marah-marah. Angel tuh peka dia. Anda mau nambah lagi emang? Pak Angel mau ya? Langsung mundur. Langsung mundur. Ya. Udah puas jawabannya Angel? Ya udah lah. Ya kenapa? Cing. Ari boleh nanya? Ari boleh. Nanya dong Ri. Nanya sendiri dong. Oi. Iya silahkan. Jarwo. Lo lagi enak ya? Oh di sisong. Pengho tanggal tau. Sisong pengho nih ya? Diterjemahkan. Terjemahkan dulu. Gak tau. Terjemahannya apa Mbak Nunung? Ayo. Dia sih gak nanya apa-apa. Jadi gak perlu dijawab. Oi nanya. Eh gimana sih? Jadi dia ngapain barusan? Oi nanya. Gak perlu dijawab. Apa pertanyaannya? Bisa diulang. Siu pengho. Ting cokho dengkyo kau. Beda. Beda. Kayak sama tadi beda. Beda. Tanya lain lagi. Ting cokho. Pau heng. Beda lagi ya? Beda lagi. Tiga kali tanya beda. Ya wes. Bahasa suna. Ya ya. Ya ya ya. Bahasa Indonesia. Ya. Oh. Cing cing song. Oh. Ngawer dong. Baik. Cing cing show. Cing cing show mulu. Silahkan Pak Ari. Ya. Saya mau bertanya pak. Saya mau bertanya pak. Ya tuh. Saya ini kan dari Wakatobi. Oke. Sebelum mananya Waka Polres. Beda. Beda itu nama daerah. Nama daerah. Nama daerah. Ya saya ini dari Wakatobi. Kampung saya itu kan indah pak ya. Ada pantai. Ada gunung. Pemandangannya pokoknya bagus sekali. Ya. Nah disini sebagai putra daerah saya mau bertanya pak. Apa? Polisi tidur itu dia tidurnya tengkurap apa terlentang? Hahaha. Hahaha. Ya ini jadi pertanyaan banyak orang ini. Nah ada polisi tidur dia tengkurap apa terlentang? Ini sama juga pertanyaan. Kaki gunung kenapa yang gak pakai sepatu? Hahaha. Sepatu? Kenapa gak pakai sepatu? Hubungannya Wakatobi yang begitu indah. Lo tanya polisi tidur kapan bangunnya? Bukan kapan bangunnya. Dia tengkurap. Iya itu. Hahaha. Tengkurap atau terlentang? Tengkurap apa terlentang? Iya. Si polisi tidur itu. Saya boleh nanya? Enggak. Enggak. Yaudah. Alhamdulillah. Boleh, 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 boleh. Silahkan, silahkan. Oh saya boleh nanya? Boleh. Apa jawabannya tadi? Lah. Itu kan bukan pertanyaan anda dong. Itu pertanyaan hari. Ya polisi tidur itu udah yang namanya udah permanen. Supaya orang-orang berkendara tidak kencang. Oh permanen. Masih polisi tidur apa speedur? Pak. Itu yang pertanyaannya hari itu tengkurap atau terlentang? Sudah pasti tengkurap. Karena. Kenapa? Kalau terlentang kan keselak dong. Terlentang. Terlentang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.